Buat yang ngerasa HP mid-range yang sekarang spesifikasi dan fiturnya nggak menarik, serta lebih cenderung downgrade dari versi sebelumnya. Mungkin ada baiknya, kalian coba lirik HP matan flagship yang punya value lebih baik. Bareng aku, Tobel, kita akan bahas rekomendasi 5 daftar HP matan flagship yang masih worth it banget buat dipakai untuk beberapa tahun ke depan, hanya di channel YouTube dan Cell Official. Rekomendasi HP matan flagship yang pertama ada OPPO Find X2, HP flagship. OPPO tahun 2020 ini hadir dengan bodi kaca Gorilla Glass 5, serta aluminium frame yang solid dan premium banget ketika digenggam. Untuk display-nya juga standar HP flagship pada umumnya, yakni pakai layar lengkung dengan panel AMOLED 6,7 inci yang beresolusi 1440 x 3168 piksel. Tak hanya itu, HP ini juga memiliki opsi refresh rate 120Hz, mempunyai 1 miliar warna dan udah support HDR 10+, dengan tingkat kecerahan hingga 1200 nits. Dan diproteksi Corning Gorilla Glass. Untuk sistem keamanannya, OPPO Find X2 menerapkan fingerprint optik di bawah layar yang punya respon sangat cepat dan akurat. Kita beralih ke sisi fotografinya. OPPO Find X2 dibekali 3 lensa di bagian belakang yang mampu menghasilkan hasil foto dan video berkualitas. Untuk kamera utamanya, menggunakan sensor 48MP dengan bukaan 1,7, dengan fitur OIS juga. Lalu, ada 13MP lensa telephoto dengan 2x optical zoom yang juga ada OIS-nya, dan juga 12MP lensa ultrawide yang punya autofocus. Sementara, untuk foto-foto selfie disediakan kamera depan beresolusi tinggi 32MP. OPPO Find X2 ini mempunyai performa gahar berkat penggunaan chipset premium Qualcomm Snapdragon 865 7nm yang punya skor Antutu 9, sebesar 676.000 poin. Untuk kalian yang nggak punya waktu banyak buat mengecas, OPPO Find X2 hadir dengan teknologi 65W SuperVOOC yang mampu mengisi daya dari kosong hingga penuh dalam waktu 38 menit aja. Next, HP mantan flagship paling worth it selanjutnya ada di Samsung S20 FE, versi Snapdragon. Mantan flagship Samsung yang telah beredar sejak September 2020 ini juga menawarkan value lebih baik ketimbang HP mid-range keluaran tahun 2022 hingga di 2023. Untuk di sektor visual, Samsung S20 FE dibekali dengan layar berpanel Super AMOLED 6,5 inci Full HD+, serta diproteksi Corny Gorilla Glass 3. Meskipun hadir di tahun 2020, layarnya sudah support refresh rate hingga 120Hz yang membuat tampilannya jadi super mulus. Karena sejatinya ini HP flagship. Tentu aja dibekali dengan kamera gimmick yang biasanya muncul di HP entry level. Samsung S20 FE ini terdiri atas 12MP kamera utama dengan fitur Dual Pixel PDAF dan OIS. Lalu ada 8MP telephoto dengan 3x optical zoom yang juga terdapat OIS di dalamnya. Dan lensa ultrawide beresolusi 12MP. Sementara di bagian depan terdapat kamera selfie beresolusi 32MP dengan fitur stabilisasi Zero Eyes atau Auto Image Stabilizer. Chipset Qualcomm Snapdragon 865 di HP ini tentunya lancar jaya untuk dipakai seberbagai jenis aktivitas untuk beberapa tahun ke depan. Selain itu, konfigurasi memori RAM 8GB dan internal memori 256GB yang bikin HP ini tambah superior untuk diajak main game berat ataupun yang ringan. Buka aplikasi dengan jumlah yang banyak sekaligus lancar aja. Beralih ke sektor dayanya. HP ini punya baterai 4500 mAh dengan fitur Fast Charging 25W. Dan kerennya lagi, sudah support wireless charging di 15W dan reverse wireless charging di 4,5W. Sama halnya seperti 2 HP di atas, Vivo X50 Pro ini juga merupakan HP flagship keluaran tahun 2020 yang masih oke banget buat pemakaian beberapa tahun ke depan. Saat awal perilisannya, Vivo X50 Pro ini dibanderol dengan harga 10 jutaan. Vivo X50 Pro menghadirkan layar berpanelkan AMOLED seluas 6,56 inci Full HD+, dengan refresh rate 90Hz, serta peak brightness hingga 1300 nits. Selain itu, layarnya juga mudah mendukung teknologi HDR10+, yang membuatnya semakin nyaman di mata meski dilihat dalam durasi yang panjang. Untuk sektor fotografi, selalu menjadi nilai jual utama dari linier Vivo X50 Pro menggunakan kamera utama beresolusi 48MP yang punya fitur gimbal OIS. Gimbal ini diklaim 3 kali lipat lebih baik dari generasi pendahulunya. Selain itu, kamera utamanya juga yang superior. 3 kamera pendukungnya juga mantul dengan rincian 8MP periscope, telephoto, dan 5 kali optical zoom, plus fitur OIS. Lalu, ada 13MP ultrawide. Vivo X50 Pro menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 765G, yang sebenarnya sudah sangat bisa diandalkan untuk kegiatan berat seperti editing dan bermain game. Untuk RAM-nya berkapasitas 8GB dan internal memori sebesar 256GB, yang tidak mendukung slot kartu memori. Vivo X50 Pro mempunyai kapasitas baterai sebesar 4315 mAh, yang fast charging 33W, yang bisa mengisi daya dari 0 ke 57% dalam waktu 30 menit saja. Next, rekomendasi HP mantan flagship paling worth it selanjutnya ada Huawei P30 Pro. Huawei terkenal sebagai brand smartphone yang sering menghadirkan produk premium, kualitas kamera yang mempunyai, serta memproduksi chipset sendiri. Huawei P30 Pro berhasil memperoleh penghargaan Best Smartphone 2019 pada Asia Mobile Award yang diadakan di Shanghai. Huawei P30 Pro ini pakai layar lengkung yang dipadukan dengan bezel tipis, membuat kesan premiumnya semakin terlihat. Untuk layarnya sendiri, pakai panel OLED seluas 6,47 inci Full HD Plus yang mendukung fitur HDR10. Beralih ke sektor kameranya, Huawei P30 Pro menggunakan kamera utama 40MP dengan teknologi quad camera yang mampu menghasilkan gambar dengan piksel yang lebih kompleks. Selain itu, Huawei juga bekerjasama dengan Leica untuk menciptakan hasil foto yang luar biasa. Selanjutnya, ada 3 lensa pendukung dengan resolusi 8MP lensa periscope telephoto dengan 5x optical zoom, plus OIS. 20MP lensa ultrawide dan lensa TOF 3D yang berfungsi untuk mengambil foto potret dengan latar belakang blur. Untuk performanya, diteragai prosesor premium buatan Huawei, yakni Kirin 980, berfabrikasi 7nm. Untuk RAM-nya sendiri, berkapasitas 8GB dan media penyimpanan 256GB, yang masih bisa diperluas hingga 256GB dengan menambahkan memori eksternal. Sedangkan, sektor baterainya, Huawei P30 Pro punya baterai 4200mAh dengan 40W Huawei Super Charger serta Super Wireless Quick Charge di 15W. Masuk ke rekomendasi HP mantan flagship yang terakhir. Ada Samsung Galaxy S10. Samsung Galaxy S10 merupakan HP flagship dari brand Samsung yang keluar di tahun 2019, yang dulunya dibanderol dengan harga Rp 13 jutaan. Langsung aja, kita bahas HP-nya. Samsung Galaxy S10 hadir dengan layar Infinity-O Display seluas 6,1 inci yang memiliki resolusi 1440 x 3040 pixel. Untuk panelnya, menggunakan Dynamic AMOLED dan perlindungan dari Corning Gorilla Glass 6. Samsung Galaxy S10 menggunakan konfigurasi 3 kamera belakang yang terdiri dari 12MP kamera dengan bukaan ganda 1,5 dan 2,4 yang dilengkapi fitur dual pixel PDAF dan OIS. Lanjut, ada lensa telephoto beresolusi 12MP dengan 2x optical zoom yang juga ada OIS-nya. Dan terakhir, lensa ultrawide beresolusi 16MP Samsung S10 yang masuk ke Indonesia dengan berbekal prosesor milik mereka yaitu Exynos 982 8nm dengan RAM sebesar 8GB dan internal 128GB. Terakhir, untuk baterainya berkapasitas cukup kecil di 3400 mAh dengan fast charging 13W yang juga mendukung pengisian secara wireless. Itulah 5 rekomendasi HP mantan flagship yang hadir worth it banget untuk dipakai untuk beberapa tahun ke depan. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan juga komen share ke teman-teman kalian. Subscribe dan tekan tombol loncengnya agar nggak tertinggalan notifikasi dari kami. Dansel, pusat HP dan laptop. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.